Suasana di pihak ras manusia berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Memang benar, bahkan empat facra agung, yang dapat dibandingkan dengan guru ilahi di zaman kuno, telah kehilangan setengahnya karena Feng Hao. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Feng Hao. Apalagi melihat budidaya dan usia Feng Hao, jelas tidak proporsional. Dia masih sangat muda, tetapi dia telah mencapai puncak peringkat kedua Sein. Jika orang seperti itu adalah sampah, bukankah semua orang di sini akan menjadi sampah? Bahkan lebih buruk dari sampah. Meskipun banyak orang tidak mengatakan apa-apa, ketidaksenangan mereka sudah tergambar di wajah mereka. Terlebih lagi, setelah ditegur oleh Long Moon Pas, kebanggaan di wajah penanggung jawab klan api Mang juga menjadi gelap. Wajahnya juga menjadi terdistorsi karena menahan amarah di tubuhnya. Bocah sampah, kamu hanya tahu cara menggunakan lidahmu. Kutukan dingin datang dari orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame. Seperti angin dingin yang bertiup kencang, menusup tulang. Tatapannya seperti dua pedang tajam yang menusup ke arah Dragon Moon Pas, ingin mempermalukannya. Namun, dia meremehkan keberanian Long Moon Pas. Orang itu terlahir tanpa rasa takut. Selain itu, dia secara khusus menantang para ahli yang tidak dapat dia kalahkan, itulah sebabnya dia mencapai apa yang dia miliki saat ini. Bagaimana dia bisa takut pada siapapun? Kaulah yang lidahnya tajam. Long Moon Pas balas menatap dengan jijik, berpura-pura meremehkan. Bukankah orang itu memiliki tubuh seorang guru ilahi? Menurutku dia bahkan lebih tua dari Feng kecil. Mari kita lakukan dengan cara ini. Biarkan dia bertarung dengan Feng kecil di atas panggung. Jika orang itu dapat menahan dua gerakan dari Feng kecil, maka Long Moon Pas ku akan merangkak seratus kali mengelilingi tempat ini. Jika orang itu tidak dapat menahan dua gerakan, maka kamu akan merangkak seribu kali. Bagaimana, apakah kamu berani bertaruh? Dalam hal kevasihan bicara, siapa yang bisa menandingi Dragon Moon Pas? Saat itu, orang ini mengandalkan lidahnya yang berbisa untuk memprovokasi semua jenis ahli untuk melawannya. Setiap kalimat dan setiap kata yang dia ucapkan dapat secara akurat dan akurat mengenai titik vital dan titik lemah lawannya, benar-benar membuat mereka marah sampai mati. Ketika kata-katanya bergema, banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Master Ilahi dari klan Apimang. Setelah melirik sekilas, semua orang menunjukkan tatapan menghina. Tidak ada keraguan bahwa betapapun jeniusnya dia, Master Ilahi dari klan Mangiflame baru mencapai tahap ke-8 dari tujuh bencana. Belum lagi dua gerakan, satu gerakan pun akan sulit baginya. Bagaimanapun, Feng Hao tidak kalah dengannya dalam aspek apapun. Dalam situasi di mana tingkat kultivasi mereka terpisah satu tingkat, Feng Hao hanya membutuhkan satu jari untuk dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Adapun Dragon Moon Pas, dia takut guru ilahi hanya memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya, itulah sebabnya dia mengatakan dua gerakan. Namun, meski hanya dua gerakan, itu tetap merupakan penghinaan dan penghinaan yang tidak terselubung. Lagipula, dalam situasi di mana dia lebih tua dari yang lain dan bakatnya tidak lebih rendah dari yang lain, namun ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Itu berarti dia adalah sampah. Kamu, kamu. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame sangat marah hingga dia hampir muntah setegup darah. Wajahnya memerah saat dia menatap Dragon Moon Pas dengan marah, yang menyeringai padanya. Tatapannya membuatnya tampak seperti dia ingin mencabik-cabik orang ini dan memberikannya kepada anjing. Pada saat ini, bahkan orang paling bodoh pun tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Feng Hao, yang merupakan ancaman besar. Ketika semua orang di kameras manusia memikirkan hal ini, kemarahan dan kesedihan di hati mereka menghilang tanpa jejak. Ketika mereka memandang Feng Hao, yang bersemangat tinggi, wajah mereka dipenuhi gairah dan rasa hormat. Masa depan Feng Hao benar-benar tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, penampilannya saat ini ratusan kali lebih kuat daripada Divine Master dari enam ras besar teratas. Dengan bakat seperti itu, tidak ada yang percaya bahwa dia akan terkurung di alam suci selama sisa hidupnya. Bagaimana denganku? Kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Kakek Longmu hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah kamu berani setuju? Dragon Moon pas tidak kenal ampun. Setiap kalimat yang dia ucapkan lebih tidak menyenangkan daripada yang sebelumnya, memaksa orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame menemui jalan buntu. Bagaimana dia bisa menyetujui hal itu? Mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia hanya akan menyetujui taruhan seperti itu jika dia adalah seekor babi. Kalah masih merupakan masalah kecil. Yang dia khawatirkan adalah Fenghau akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan guru ilahi dari klannya. Ketika dia berpikir bahwa ini awalnya adalah rencananya, tetapi sekarang telah digunakan untuk melawannya, orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame akan meledak dalam kemarahan. Awalnya, dia telah memaksa Fenghau menemui jalan buntu, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa kata dari orang ini, situasinya akan terbalik, dan perubahan dramatis akan terjadi, yang tidak dapat dia terima. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh orang ini dengan cara apapun. Long Yue Guan menjadi lebih puas ketika dia melihat ekspresi tidak yakin dari orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame. Seperti orang keji yang mendapatkan kekuasaan, dia berteriak keras, berteriaklah bersamaku, sampah, sampah yang lebih buruk dari sampah. Sampah, kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Semua orang di kubur ras manusia segera merespons. Karena keunggulan Dragon Moon Pass, semua orang melolong seperti anak serigala. Mereka sangat bersemangat dan semangat mereka melonjak. Jadi bagaimana jika mereka gagal sekarang? Fenghau memiliki potensi sedemikian rupa sehingga dia layak mendapatkan perlindungan semua orang dan mengawal pertumbuhannya. Selama Fenghau tumbuh dewasa, segalanya bisa berubah. Kutukan yang tak ada habisnya bergema di ruang ini. Ekspresi orang-orang di kam klan Mangiflame pada dasarnya tidak ada habisnya. Secara khusus, mata mereka dipenuhi dengan kekecewaan ketika mereka melihat pemuda yang memiliki konstitusi tertinggi di klan mereka, yang tidak merespons sama sekali. Pagoda Lord, jika penantang tidak merespons setelah jangka waktu tertentu, itu akan dianggap mengakui kekalahan. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame menatap tajam ke arah Dragon Moon Pass, lalu mengabaikannya dan langsung bertanya pada lelaki tua berambut putih di platform tinggi. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke kedua sisi sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi tanpa emosi. Paling lama 10 menit. Kata-katanya langsung menghancurkan suasana hidup di pihak ras manusia. Mayoritas orang terdiam, wajah mereka dipenuhi kengganan. Sekarang, sudah jelas bahwa orang yang bertanggung jawab atas klan Mangiflame bertindak tanpa malu-malu dan mengubah topik, menarik kembali perhatian semua orang. Memang benar, dia masih berada di atas angin. Apalagi kemenangan sudah ada dalam genggamani. 1812 Suara Fenghou tidak terlalu keras. Namun, ia memiliki daya tembus yang tak terlukiskan, secara langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketika dia masih muda, dia seperti pedang dewa yang tajam saat dia berdiri di sana. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang mengintimidasi. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan tubuh guru ilahi yang belum matang ini. Terlebih lagi, ketika mereka melihat sekeliling, mereka semua memiliki tubuh guru ilahi, tapi siapa lagi yang bisa memiliki kultivasi seperti itu? Apakah kebetulan dia bisa berjalan di depan orang-orang dari generasi yang sama, atau karena kekuatannya? Memikirkan musuh seperti itu saja sudah membuat seseorang merasa tidak nyaman. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Oleh karena itu, para ahli dari berbagai klan yang hadir dapat memahami mengapa orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api melakukan hal ini. Bahkan jika dia harus bertindak tanpa malu di depan semua orang, dia tidak akan ragu. Tapi sekarang, ketika orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api tidak memiliki banyak harapan, Fenghou telah mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Hal ini menyebabkan sedikit keheranan melintas di matanya saat dia menatap Fenghou dengan tidak percaya. Dia memiliki garis keturunan paling kuno dan sangat kuat. Dia bahkan yakin bahwa dia bisa melawan beberapa badan guru ilahi dari beberapa ras kecil. Oleh karena itu, ia mampu menonjol di klan Mang Api, yang penuh dengan ahli, dan merebut posisi pemimpin. Meskipun bakat Fenghou memang di atas bakatnya, masalahnya adalah kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka tidak kecil. Bagi banyak orang, ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Saudara Hao Saudara Feng Jangan impulsif Setelah beberapa saat, Johan of Arc, Yan King, Xie Yan, Long Yue Guan, Dong Fang Zheng, dan orang lain di sekitar Fenghou bereaksi dan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Setiap orang Setelah melemparkan tatapan meyakinkan ke arah kedua istrinya yang cantik di sampingnya, ekspresi Fenghou berubah serius saat dia berkata, seperti yang dikatakan pelindung kiri dan nona Xie Yan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kali ini, kita harus berjuang untuk sepuluh besar bintik-bintik. Tetapi, Timur Zheng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Fenghou akan melangkah maju dan mengambil risiko seperti itu. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Istana Kaisar Manusia, atau bahkan seluruh ras manusia, tidak boleh kehilangan penguasa ketiadaan. Begitu penguasa ketiadaan jatuh, ketiga Dewa Agung tidak akan bisa berkumpul. Jika terjadi bencana di kemudian hari, siapa yang bisa menggunakan batu nua? Oleh karena itu, bahkan para petinggi Asura Manor dan Istana Sembilan Neter pun memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka secara alami tidak ingin melihat kediaman Kaisar Manusia menekan mereka, tetapi mereka juga tahu betapa pentingnya Fenghou bagi seluruh umat manusia. Perselisihan internal adalah perselisihan internal, tetapi dalam gambaran yang lebih besar, mereka tetap tidak ingin terjadi apa-apa pada Fenghou. Saudara Feng. Sosok di Kam Asura Manor berbicara. Ketika tatapan Fenghou beralih, dia melanjutkan. Apa salahnya menunggu seratus tahun lagi? Dia tidak pernah membayangkan bahwa sosok tidak penting yang bisa dihancurkan dengan satu jari di benua surga. Bela diri akan melampaui dirinya hari ini. Ini adalah keberuntungan, kehendak langit. He he, terima kasih sudah mengingatkan, saudara sisa. Fenghou menangkupkan tinjunya dengan sopan, lalu mengamati sekeliling dan berkata dengan percaya diri, semuanya, jangan khawatir. Aku, Fenghou, masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Jika dia ingin membunuhku, setidaknya aku bisa melumpuhkan beberapa gigi depannya. Meski risikonya sangat besar, dia tetap ingin bertaruh. Dia sangat yakin bahwa meskipun dia tidak bisa menang, tidak akan mudah bagi penanggung jawab klan api mang untuk memaksanya bertahan. Mata orang yang bertanggung jawab atas klan api mang bersinar dengan kegembiraan karena rencananya berhasil ketika dia melihat adegan ini. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi keseriusan, dan dia sepertinya memperlakukan Fenghou sebagai lawan yang tangguh. Kalau begitu berhati-hatilah. Dongfang Zheng juga cukup menyadari karakter Fenghou, jadi dia tidak menghentikannya. Dia hanya dengan hati-hati menginstruksikan Fenghou. He he, bocah Feng, bantu kami memberi pelajaran yang bagus pada anjing tua itu. Long Yue Guan dengan santai meninju dada Fenghou. Dia menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih lebat. Namun, ada ketegasan tersembunyi di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Fenghou, dia pasti akan membalas dendam. Saat itu, tubuh ilahi yang tak terkalahkan sangat terkenal. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Dia bisa dibilang sebanding dengan seorang ahli seperti Master Prefektur Nandou. Ditambah dengan kepribadian tubuh ilahi yang tak terkalahkan yang suka berperang, bahkan para penguasa ilahi pun akan pusing menghadapinya. Yang disebut tubuh ilahi yang tak terkalahkan sebenarnya adalah orang gila yang telah menginjak ahli untuk naik ke tingkat dewa. Memprovokasi orang gila yang lepas kendali bukanlah hal yang menyenangkan. Aku akan membuatnya membayar. Melihat tanah arena yang berlumuran darah, Fenghou menganggukkan kepalanya dengan wajah serius. Kilatan tajam melintas di matanya yang setajam pisau. Dalam sekejap, semangat juang yang bisa menembus langit dan bumi keluar dari dalam tubuhnya. Bertarung, bertarung melawan surga, bertarung melawan bumi, berjuang tanpa rasa takut. Sejak dia memperoleh seni pertarungan surga, Fenghou telah sepenuhnya menampilkan esensi seni tersebut. Dia tidak lagi memiliki rasa takut dan berani melawan ahli manapun. Sombong sekali, kamu pikir kamu bisa melakukan itu. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api sepertinya merasa terhina. Suara dingin keluar dari mulutnya. Rasanya seperti angin dingin yang membuat hati orang-orang dingin. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Anjing tua, tidak perlu memprovokasiku. Fenghou memandangnya dengan acuh tak acuh. Emosinya tidak berfluktuasi sama sekali karena perkataannya. Dia seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Dia sangat tenang. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada mengejek, kamu harus menyimpan tipuan kecil seperti ini untuk menipu anak-anak. Kamu sangat percaya diri pada dirimu sendiri. Disebut sebagai anjing tua berkali-kali menyebabkan wajah penanggung jawab klan Wild Flame menjadi semakin suram. Dia sepertinya tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan dia hampir ingin turun panggung untuk membunuh seseorang. Ini lebih dari cukup bagimu. Setelah menepuk lembut kedua tangan seputih bunga bakung yang menarik-narik ujung bajunya, Fenghou tidak sanggup melihat ekspresi wajah kedua istri cantiknya. Dia mengambil langkah besar dan buru-buru berjalan menuju arena. Suamiku, Kinger akan menunggumu kembali. Yanqing yang kuat seperti mata air saat ini. Ada air mata di matanya. Dia menggigit bibir bawahnya dan berusaha keras mengendalikan emosinya. Dia harus menghibur Joan of Arc yang ada di pelukannya. Fenghou, yang sudah berjalan ke tepi arena, tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menunjukkan senyuman percaya diri pada kedua wajah yang berlinang air mata. Dengan suara lembut, dia berkata, Jangan khawatir, saya akan segera kembali. 1813 Apakah dia mendekati kematian? Dia benar-benar berani naik ke panggung. Sepertinya Master Bella diri kekosongan dari generasi ras manusia ini mempunyai bakat yang luar biasa, namun dia hanya seorang yang kasar dan tidak punya otak. Dia bukanlah sebuah ancaman. Sayang sekali, orang seperti itu mungkin bisa mematahkan belenggu dunia. Ada berbagai macam diskusi, dan adegan itu dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Tindakan impulsif Fenghou mengejutkan para ahli dari berbagai klan. Mereka tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Harus diketahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di era saat ini. Dia bahkan pernah bertarung dengan penguasa Sein dari kekuatan puncak di dunia penglai. Meskipun situasi pertempuran saat ini belum menyebar, dia masih hidup. Bukankah ini berarti dia punya kekuatan untuk melawan penguasa suci? Adapun Fenghou, meskipun dia sangat berbakat, dia hanya berada di puncak Orde Kedua Alam Suci. Ada kesenjangan tujuh tingkat antara dia dan orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, di mata orang banyak, itu tidak cukup baginya untuk mengatasi kesenjangan sebesar langit dan bumi. Ini hanyalah tindakan mendekati kematian. Namun, semua orang juga melihat penampilan Fenghou. Mereka sangat jelas bahwa Fenghou tidak bertindak gegabuh karena terprovokasi. Alasan dia melakukan ini pasti karena dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, cukup untuk memungkinkan dia melintasi jurang surgawi. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, maka kata, menakutkan, tidak bisa digunakan untuk menggambarkannya. Sejujurnya, sebagian besar orang di ruang ini berharap Fenghou akan dibunuh oleh orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang. Mereka juga sangat tidak nyaman dengan orang yang begitu berbakat. Banyak orang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Setelah Fenghou memasuki panggung, orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang tidak lagi cemas. Kemarahan di wajahnya juga kembali ke ketenangan aslinya. Dia dengan acuh-ta'acuh memandang Fenghou, yang tidak jauh darinya. Ada keheranan di matanya, tapi rasa jijik di kedalaman matanya telah hilang. Setelah beberapa waktu penyelidikan, dia kurang lebih memahami karakter Fenghou. Dia jelas tahu bahwa Fenghou adalah orang yang mantap. Namun, dalam pandangannya, Fenghou memiliki kelemahan fatal, yaitu dia terlalu mementingkan hubungan pribadi. Demi teman dan keluarganya, dia akan mengabaikan segalanya dan melakukan apa saja. Apa yang ingin dia lakukan adalah membunuh seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Fenghou, dan dengan demikian menghasut Fenghou untuk naik ke panggung. Siapa sangka rencananya tidak akan berhasil, namun tujuannya akan tercapai. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk naik ke panggung. Melihat Fenghou, yang seperti senjata ilahi, orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Matanya terus-menerus menyapu tubuh Fenghou, seolah ingin menemukan petunjuk. Saya sudah mengatakan bahwa saya di sini untuk menagih hutang. Begitu dia selesai berbicara, Fenghou dengan keras menginjak kakinya dan benar-benar melancarkan serangan ke arahnya. Seperti senjata dewa yang tiada taraf, dia membawa aura tajam yang bisa menembus langit dan bumi. Dia menggambar busur putih panjang di udara dan langsung menuju ke dada Fenghou. Huff, itu tergantung apakah kamu memiliki kualifikasinya. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame menyipitkan matanya dan mendengus pelan. Namun, dia sedikit mengepalkan tinjunya dan aura yang mengguncang bumi keluar dari telapak tangannya. Ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia belum pernah menggunakan kekuatan aslinya, tapi dia sudah tak terkalahkan dan mengalahkan semua orang. Dentang Ketika tinju itu bersentuhan dengan pedang besar berwarna putih tebal, suara dentang logam yang bertabrakan segera meletus dari dalam. Setelah itu, kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan melonjak keluar dari kepalan tangan dan secara langsung menghancurkan energi seperti pedang besar, melemparkan Fenghou, yang ada di dalamnya, menjauh. Dia bertabrakan dengan keras terhadap penghalang di tepi arena sebelum berhenti. Meski dia tidak memuntahkan darah, ekspresinya sudah cukup pucat. Di sisi lain, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api bahkan tidak terpengaruh. Serangan itu bahkan tidak mengangkat ujung bajunya. Dengan satu gerakan, sudah jelas siapa yang lebih kuat. Namun, tidak ada satu katapun ejekan yang dilebih-lebihkan oleh Fenghou. Dia menerimanya, apalagi ia hanya mengalami luka ringan. Dia juga satu-satunya orang dari ras manusia yang bisa menerima satu gerakan dari orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang. Dalam situasi di mana terdapat kesenjangan yang sangat besar di antara dunia mereka, bagaimana mungkin hal ini tidak dapat menjelaskan masalahnya. Bertarung Saat rumput abadi Senong di tubuhnya bergoyang, Fenghou merasa luka di tubuhnya kurang lebih telah pulih. Segera, niat bertarung yang besar muncul di matanya sekali lagi. Sosoknya melintas, berubah menjadi bayangan saat dia menyerang orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang dengan momentum yang tak terbendung. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat Fenghou, yang dikirim terbang berkali-kali seolah-olah tidak terjadi apa-apa, banyak orang tidak bisa menutup mulut. Bahkan ada seruan yang dipenuhi rasa tidak percaya. Tanpa ragu, ini telah membuktikan bahwa meskipun Fenghou hanya berada di puncak Orde Kedua Alam Suci, dia mampu melepaskan kekuatan ahli puncak Alam Suci Orde Kesembilan. Sangat mustahil baginya untuk bertarung melawan orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang. Meskipun Fenghou berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan telah memuntahkan banyak darah beberapa kali, niat bertarung di matanya tidak meredup sedikitpun. Sebaliknya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Niat bertarung yang merasuki tubuhnya juga menjadi semakin padat. Rupanya, dia sedang menahan niat bertarungnya. Dan ini juga dipandang sebagai kunci kemenangan Fenghou. Terlalu sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang, dan seseorang harus mengasingkan diri untuk memahaminya. Namun, jalur niat bertarungnya berbeda. Tidak banyak efek dalam pengasingan biasa, dan itu hanya bisa ditingkatkan dalam pertempuran. Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame merasakan peningkatan kekuatan Fenghou pada saat pertama, dan wajahnya langsung tenggelam. Dia merasa Fenghou memperlakukannya sebagai batu asah, perasaan yang membuatnya sangat tidak bahagia. Niat membunuh diam-diam muncul di matanya. Pergi ke neraka. Ketika Fenghou menyerang ke depan sekali lagi, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Yan menyerang sekali lagi. Sebuah pola misterius diaglomerasi di telapak tangannya. Itu seperti dunia yang langsung menekan. Pada saat terjadi kontak, itu menyebarkan niat bertarung di tubuh Fenghou. Segera setelah itu, ledakan sonic terdengar dan seluruh tubuh Fenghou terlempar seperti layang-layang yang talinya dipotong. Sepanjang jalan, dia meninggalkan garis darah merah cerah, pemandangan yang agak mengerikan. Dia mendarat di kejauhan dan langsung terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan bahkan niat bertarung di tubuhnya menjadi putus asa. 1814. Saat ini, sebagian besar pandangan orang tertuju pada sosok hancur di panggung ke-6. Pada akhirnya, perbedaannya masih terlalu besar. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dikalahkan, dikalahkan secara menyedihkan. Tulang-tulang di dadanya telah hancur dalam sekejap, dan beberapa orang yang bermata tajam bahkan dapat melihat tulang-tulang putih yang menakutkan itu menonjol keluar. Pemandangan yang sangat mengerikan. Namun, dia masih hidup. Hanya saja auranya sangat lemah. Tepat ketika Dong Fang Zheng hendak mengaku kalah, dia melihat Xiao Kiu Kiu, yang berbaring di bahu Johan of Arc, menggelengkan kepalanya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tidak mengaku kalah. Ini membuatnya tercengang. Meski khawatir, dia menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Itu karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan menyelimutinya saat dia melihat Xiao Kiu Kiu. Itu membuatnya merasakan sangat mudah bagi Xiao Kiu Kiu untuk mengambil nyawanya. Oleh karena itu, dia tetap acu-ta-acu bahkan ketika orang-orang di Long Moon Pas dan yang lainnya memandangnya dengan cemas. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke panggung. Mungkin, Feng Hao masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Uhuk-uhuk. Setelah beberapa saat, Feng Hao, yang terbaring di tanah, terbatuk dua kali. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah dari tubuhnya. Aura di tubuhnya perlahan kembali normal. Dia sebenarnya belum mati. Melihat pemandangan ini, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api menyipitkan matanya. Bahkan ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Di bawah serangan semacam itu, belum lagi puncak tingkat suci Orde ke-2, bahkan ahli puncak tingkat suci Orde ke-9 akan dimusnahkan di bawah telapak tangan itu. Dari sini terlihat bahwa kekuatan fisik Feng Hao telah mencapai tingkat yang tidak manusiawi. Tepat ketika orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang ingin menindaklanjuti dengan serangan telapak tangan lainnya, dia menyadari bahwa Feng Hao, yang telah kehilangan niat bertarungnya, sekali lagi menjadi lebih padat. Seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya telah bangkit di dalam tubuhnya, memancarkan aura tajam yang dapat menembus langit dan bumi. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara yang mematikan gigi, menyebabkan orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang menghentikan langkahnya. Wajahnya menjadi lebih gelap. Di bawah tatapan heran semua orang, Feng Hao, yang terbaring di tanah, menyaret tubuhnya yang agak patah dan perlahan berdiri. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya penuh luka dan noda darah. Namun, tidak ada sedikitpun rasa putus asa di wajahnya. Niat bertarung di matanya masih tetap kuat seperti biasanya, menunjukkan kemauan yang pantang menyerah. Hal ini menyebabkan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan karena terus meningkat. Terbukti, di bawah pertarungan yang begitu intens, niat bertarungnya telah mencapai tingkat terbaik dan sekali lagi disempurnakan. Luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat di bawah perawatan buku persenjataan ilahi. Luka mengerikan itu sembuh dalam beberapa saat, membentuk koreng, dan kembali normal, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Berderit-berderit-berderit. Saat dia dengan santai menggerakkan lengan dan kakinya, persendiannya mengeluarkan suara berderit yang tajam. Seolah-olah seekor binatang besar telah terbangun di dalam tubuhnya dan aura menakutkan perlahan menyebar. Itu seberat gunung dan seluas lautan, memberikan tekanan yang mencekik bagi banyak orang. Pada saat ini, lapisan energi seperti api keabu-abuan muncul dari tubuh Feng Hao. Saat ia bergerak sedikit, ruang di sekitarnya memancarkan gelombang dentuman sonic yang teredam. Seolah-olah ruang itu tidak mampu lagi menahan keberadaannya. Apakah kamu sudah selesai melakukan pemanasan? Melihat Feng Hao bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame berkata dengan suara yang sangat tenang. Omong-omong, dia hanya menekan dirinya sendiri dengan kultivasinya. Serangan sebenarnya yang dia gunakan adalah serangan telapak tangan terakhir. Bagaimanapun, seorang junior dengan kesenjangan kultivasi yang begitu besar tidak cukup baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, setelah melihat bahwa Feng Hao benar-benar menerima serangannya, dia mulai menganggap pemuda ini penting. Dia telah menaikkan posisi Feng Hao ke level yang sama dengannya. Dia bahkan merasakan ketakutan di lubuk hatinya. Dia sedikit takut Feng Hao akan benar-benar dewasa. Oleh karena itu, ada perubahan halus pada auranya. Jika dia tiba-tiba menyerang, dia agak khawatir Dong Fang Zheng akan langsung mengaku kalah. Dengan begitu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa membunuh seseorang tepat di bawah pengawasan Master Menara. Dia perlu menemukan peluang yang cocok. Langit membalik palem. Feng Hao tidak menyanyiakan kata-kata apapun dengannya. Tangannya membentuk segel tangan, dan telapak tangan abu-abu besar terkondensasi olehnya. Telapak tangan abu-abu sepertinya telah melintasi saman kuno. Itu mengeluarkan aura kuno dan kuat saat ditekan, memberikan ilusi bahwa dunia berada di bawah telapak tangan. Seolah-olah telapak tangan itu benar-benar dapat membalikkan dunia. Gemuruh Saat Feng Hao mengulurkan tangannya, telapak tangan abu-abu itu segera menjadi seperti teng. Dengan ledakan yang memekakan telinga, benda itu meluncur ke arah orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame. Sepanjang jalan, ruang terkoyak dan riak menyebar. Itu seperti sebuah kapal besar yang berlayar di lautan, menerobos ombak saat turun dengan aura yang bisa menjungkir balikkan dunia. Pecah Dengan satu kepalan tangannya, kekuatan yang menggetarkan hati terkondensasi di tangan klan Mang Flame. Setelah itu, mengalir ke telapak tangan abu-abu, dan keduanya bentrok. Meledak Saat merasakan telapak tangan raksasa itu menunjukkan tanda-tanda retak, Feng Hao tidak ragu-ragu dan langsung meledakkannya. Gemuruh Pada saat itu, telapak tangan abu-abu yang melayang meledak dan energi yang sangat dahsyat menyapu, menyerbu ke arah orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame. Omong kosong Ketika orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api merasakan bahwa aura di telapak tangan abu-abu raksasa telah menjadi ganas dan kacau, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Saat tatapan kejam melintas di matanya, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya dan langsung bertabrakan dengan energi kekerasan. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah bom telah dilemparkan ke dalam air, seluruh ruang arena langsung mendidih. Cahaya tak berujung membanjiri seluruh area arena. Badai dahsyat yang dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Sein di puncak tingkat 9 atau 9 melonjak seperti topan. Ketuk-ketuk-ketuk 1815 Meski tidak ada 1 juta orang, setidaknya ada 100 ribu pasang mata yang menyaksikan pemandangan ini. Di bawah serangan Feng Hao, yang hanya berada di puncak alam suci Orde Kedua, orang yang bertanggung jawab atas klan Api liar, yang memiliki garis keturunan paling kuno dan sudah berada di puncak Orde ke-9 orang suci dunia, sebenarnya telah dipaksa kembali. Meskipun Feng Hao berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada di akibat serangan itu, sampai-sampai tulangnya pun bisa terlihat. Fakta bahwa dia mampu memaksa kembali orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame dengan budidayanya saat ini adalah hal yang luar biasa. Sudah merupakan keajaiban. Kita harus tahu bahwa ahli alam puncak Zain Orde ke-9 lainnya belum mampu memaksa orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame untuk bergerak setengah langkah. Mereka semua telah dikalahkan dalam satu gerakan dan meninggal atau terluka parah. Dengan kata lain, meskipun Feng Hao saat ini berada di puncak alam suci Orde ke-2, kekuatannya pasti telah mencapai Orde ke-9. Terlebih lagi, fakta bahwa dia bisa memaksa kembali orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame berarti kekuatannya telah melampaui batas seorang ahli Orde ke-9 biasa. Tampaknya merasakan tatapan tertegun dan tidak percaya di sekelilingnya, wajah orang yang bertanggung jawab atas suku Mang Api menjadi merah meskipun dia tidak terluka oleh serangan ini. Melihat Feng Hao, yang tersenyum padanya dari jarak dekat, orang yang bertanggung jawab atas suku Api Mang mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Matanya menyemburkan api yang berkobar. Bajingan Dia tampak merasa sangat malu dan bahkan tidak bisa berdiri diam ketika tubuhnya sedikit gemetar. Dia bisa bertindak tidak berdaya karena dia memiliki kekuatan untuk bertindak tanpa malu. Meskipun banyak orang mungkin merasa meremehkan tindakannya, tidak ada yang akan mengejek atau meremehkannya karenanya. Tapi sekarang berbeda, ia sebenarnya sempat menderita kerugian kecil di hadapan orang yang ia ejek sebagai sampah. Bukankah ini berarti dia lebih buruk dari sampah ketika dia memarahi dirinya sendiri? Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Kemarahan di matanya perlahan berubah menjadi niat membunuh yang tajam. Nak, aku harus mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Matanya sedikit menyipit saat dia berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Tidak ada sedikitpun emosi dalam kata-katanya. Saat kata terakhir terdengar, aurakuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan tersapu dalam sekejap. Selain itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia langsung menyerang Feng Hao, seolah dia ingin membunuh Feng Hao dalam satu serangan. Dia di sini. Feng Hao sudah lama mengantisipasi bahwa dia akan meledak. Ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, di dalam lapisan api abu-abu yang awalnya menutupi tubuhnya, kini ada tambahan busur listrik putih tebal. Saat berkedip sedikit, hal itu membuat orang merasa berdebar-debar, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas prasejarah. Tubuhnya sedikit sujud, dan matanya seperti kilat saat dia menatap ke depan. Seluruh tubuhnya seperti seekor cita yang hendak memburu mangsanya, dipenuhi dengan perasaan kekuatan yang meledak-ledak. Pergi ke neraka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame telah bergegas ke tempat yang tidak jauh dari Feng Hao. Wajahnya galak saat tangisan dingin dan keras keluar dari mulutnya. Diagram misterius yang sepertinya mampu menutupi langit muncul di tangannya. Itu membawa aura besar yang bisa menekan segalanya saat menghantam kepala Feng Hao tanpa sedikitpun belas kasihan. Itu adalah diagram dengan enam sudut, tiga sudut saling berhadapan. Garis-garis digambar di dalamnya, dan dari keseluruhan tampilan garis-garis ini, tampak seperti kepala binatang buas bertanduk. Matanya tajam, dan ketika ia membuka mulutnya, ia membuat orang salah paham bahwa ia akan melahap seseorang. Tanpa disadari, ia memancarkan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Ketika dipadatkan, itu memberi orang perasaan bahwa itu bisa mengguncang langit dan bumi dengan satu suara gemuruh, seolah-olah sedang memandang rendah dunia. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Hao mendengus dingin, dia sama sekali tidak takut padanya. Tangannya membentuk telapak tangan besar yang berisi petir putih, dan dengan hentakan kakinya, dia menyerbu ke depan. Bersama dengan dua anjing laut besar, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Meledak. Pada saat terjadi kontak, Feng Hao mendorong kedua segel itu menjauh. Dengan ketukan kakinya, dia memilih mundur tanpa peringatan apapun. Namun, orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame tidak seberuntung itu. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang tampaknya telah memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, tiba-tiba berubah pikiran. Selain dorongan Feng Hao, ketika dia ingin menghindar, kedua tangan besar itu sudah menghantam wajahnya. Bang Bang. Tampaknya secara tidak sadar, dia menggunakan diagram suan yang terkondensasi di tangannya untuk memblokir di depannya. Namun, saat dia bereaksi, dua segel tangan besar berwarna abu-abu itu langsung meledak saat kata-kata Feng Hao terdengar. Segera, gelombang energi yang sangat besar yang begitu kuat hingga menyebabkan jantung seseorang bergetar meletus. Ia menyapu secara gila-gilaan dan tidak teratur ke segala arah, menimbulkan kekacauan dalam segala hal, memberikan dampak visual yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Bahkan jika orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame telah memasuki kondisi bertahan, dia masih terdorong mundur sejauh 3 meter oleh gelombang energi yang kuat. Meskipun dia memblokir diagram suan di tangannya, dia masih terdorong mundur 3 meter oleh gelombang energi yang kuat. Ketika gelombang energi berakhir, semua orang dapat melihat beberapa potong pakaiannya telah terpotong. Ketika mereka memikirkan identitasnya, semua orang merasa sedikit lucu. Meski penanggung jawab klan Wild Flame tidak menderita luka apapun akibat ledakan dahsyat tersebut, wajahnya bisa dikatakan tertutup jelaga. Dia telah menderita. Dia menderita sekali lagi. Namun, sebelum dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya, dua jejak tangan keabu-abuan bertabrakan di garis pandangnya. Selanjutnya, dalam sekejap, mereka meledak seperti matahari, berubah menjadi cahaya terang dan gemerlap yang menyelimuti seluruh panggung. Feng Hao tidak menunjukkan belas kasihan setelah berada di atas angin. Dia terus melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Tangannya terlempar keluar satu demi satu, menyebabkan orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame terus mundur. Pada akhirnya, dia mencapai penghalang dan berhenti. Namun, kondisinya juga mengenaskan, dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, sangat sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Hanya ada satu alasan untuk ini. Energi yang keluar dari telapak tangan itu mengandung semacam energi yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Setiap kali menyerang, itu akan menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, dia akan terlambat setengah ketukan. Inilah alasan mengapa dia saat ini sedang ditekan. Benar, dia sedang ditekan. Meskipun Feng Hao sendiri merasa tidak enak badan di bawah pengaruh semacam ini, dan ada luka di sekujur tubuhnya, dia kuat karena dia memiliki gadli armageddon, jadi dia tidak takut terluka sama sekali. Dibandingkan dengan keadaan orang yang bertanggung jawab atas suku api liar saat ini, dia jauh lebih kuat. 1816 Penindasan Penindasan Mutlak Pada saat ini, Feng Hao, yang seharusnya tidak mampu menahan satu pukulan pun, telah membalikkan keadaan. Sebaliknya, dia mampu memaksa orang yang bertanggung jawab atas klan mang api sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan. Apalagi dia bahkan terluka ringan. Hal ini menyebabkan hampir semua orang tercengang. Beberapa orang bahkan mengucek mata, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Hao melakukannya. Namun, ada satu hal yang pasti. Bukan karena orang yang bertanggung jawab atas klan api mang terlalu lemah, namun lawannya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pada saat ini, orang-orang yang awalnya mengira Feng Hao baru saja mengirim dirinya ke kematiannya merasa tidak bisa berkata-kata. Mulut mereka sangat kering, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Serangan balik Feng Hao tidak diragukan lagi seperti tamparan kuat di wajah mereka. Mereka benar-benar tercengang. Namun, lelaki tua berambut putih yang berdiri di platform tinggi sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arena nomor enam. Terlebih lagi, tatapannya tidak melihat kondisi Feng Hao atau penanggung jawab suku Mang Flame. Sebaliknya, itu terkunci pada busur petir putih pekat yang melayang di dalam arena. Meskipun jaraknya cukup jauh, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah atribut petir biasa. Jika itu hanya atribut petir, maka Feng Hao tidak akan mampu menarik perhatiannya dengan wilayahnya saat ini. Ini karena busur petir yang melayang memberinya perasaan samar bahwa itu bisa membahayakan dirinya. Mereka seperti ular berbisa yang menunggu untuk melahapnya. Setelah mengamati dalam waktu lama, ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin suram. Dia memiliki tebakan yang tidak realistis di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mau menghubungkannya dengan hal itu, itulah satu-satunya penjelasan saat ini. Hanya setelah mengamati sebentar barulah tatapan lelaki tua itu tertuju pada Feng Hao. Setelah memeriksanya dengan cermat, sedikit kejutan muncul di matanya. Sebagai penguasa menara-menara seratus ras, pemahaman lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas tentang konstitusi, bakat, bentuk, dan karakteristik para dewa guru dari berbagai ras. Pada saat ini, lapisan api energi abu-abu di tubuh Feng Hao tidak berbeda dengan energi ilahi kekosongan yang dimiliki dewa kekosongan di masa lalu. Itu sangat berat dan luas sehingga tidak ada energi lain yang bisa menandinginya. Justru karena energi ilahi kekosongan begitu kuat hingga melampaui energi ilahi biasa sehingga konstitusi biasa tidak dapat menahan keberadaan dewa kekosongan. Akibatnya, para master alam bela diri Void di masa lalu semuanya telah mati karena kondisi fisik mereka. Adapun Feng Hao, dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Void Martial Master sebelumnya. Setelah melihat energi abu-abu, lelaki tua itu mengerti bahwa Feng Hao telah sepenuhnya memahami energi kekosongan ilahi di tangannya. Dengan kata lain, selama dia tidak mati, Feng Hao bisa menjadi dewa kekosongan kedua. Ketika dia memikirkan hal ini, setitik cahaya muncul di mata lelaki tua itu. Mereka seperti bintang di langit, terang dan mempesona. Mereka begitu mempesona sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun, tak lama kemudian, lelaki tua itu mengerutkan alisnya. Secara logika, dewa ketiadaan dan bahkan penguasa ketiadaan di setiap generasi harus memiliki konstitusi tanpa atribut. Namun, Feng Hao berbeda. Dia memiliki atribut. Selain itu, itu adalah atribut petir ekstrim dengan kekuatan serangan terkuat di antara sembilan atribut ekstrim. Hal semacam ini yang bertentangan dengan akal sehat menyebabkan lelaki tua itu agak terkejut. Dia tidak tahu bagaimana atribut petir Feng Hao muncul. Dia melihat busur petir yang melayang di arena. Setelah mengamati dalam waktu lama, lelaki tua itu menemukan sebuah pola. Busur petir yang melayang di udara pada akhirnya akan diserap oleh Feng Hao lagi. Seolah-olah tubuhnya adalah magnet dan busur petir adalah logam. Mungkinkah karena dia memiliki tubuh bela diri hantu, terjadi mutasi ketika dia memperoleh atribut petir ekstrim. Orang tua itu bergumam ketika dia menebak ini. Bukan tidak mungkin suatu elemen bermutasi. Faktanya, jumlahnya cukup banyak. Orang-orang ini sangat berkuasa atau mati di tangan konstitusi mereka sendiri. Ini karena konstitusi normal tidak akan mampu menahan energi mutasi semacam ini. Faktanya, itu seperti Void Master. Jika seseorang tidak dapat menahan dan mengendalikan energi dalam tubuhnya, ia akan dihancurkan oleh energi ini. Oleh karena itu, mungkin saja atribut petir dan tubuh kekosongan ilahi telah bermutasi karena keduanya ada pada waktu yang sama. Anak ini, kondisinya benar-benar dapat menahan energi istimewa seperti itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi emosi saat dia melihat Feng Hao terus-menerus membentuk segel tangan. Dia bergumam, jika dia bisa terus tumbuh secara normal, bahkan jika dia tidak bisa mematahkan belenggu langit dan bumi, dia pasti akan menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Tidak ada yang bisa melawannya di masa depan. Energi yang bermutasi sudah luar biasa selama bisa dikendalikan. Energi mutasi dari kekuatan ilahi dewa ikan secara alami akan menjadi lebih kuat. Dia anak yang cukup baik. Jika dia bisa mengalahkan orang ini, dia masih bisa dipersiapkan. Orang tua berambut putih itu seperti patung saat dia berdiri di arena. Dia mengelus janggut panjangnya dan ada senyuman tipis di matanya. Apakah kehendak surga untuk bertemu dengan orang yang begitu mengerikan saat ini? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berdiri di atas panggung tanpa mengedipkan mata, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya diam-diam mengamati situasi di setiap tahap. Namun, sudut matanya, sengaja atau tidak, tetap memperhatikan tahap nomor enam. Bum-bum-bum. Suara ledakan yang memekatkan telinga terus bergema di tempat itu. Gelombang energi yang sangat besar terus bertabrakan di dalamnya. Itu seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang. Ketika bergejolak, itu menjadi semakin intens. Pada saat yang sama, perlahan-lahan diaglomerasi menjadi energi yang tak terbayangkan yang bisa menghancurkan segalanya. Bahkan penghalang arena sedikit bergetar. Adapun orang yang bertanggung jawab atas klan api Mang dan Feng Hao di arena, mereka berdua merasa tidak nyaman di bawah tekanan gelombang energi yang terus-menerus. Hal ini terutama terjadi pada Feng Hao. Setiap kali gelombang energi melonjak, itu memberinya tekanan yang menyesakan. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur. Sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak berani berhenti. Ini adalah keuntungan yang harus ia pertahankan. Jika dia mengizinkan orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api untuk kembali, maka dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Strategi yang sama tidak akan berhasil dua kali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan kalah. 1817. Gemuruh, Asteris. Seolah-olah lautan yang mengamuk sedang bergolak. Energi di dalam arena mendatangkan malapetaka. Dampaknya yang tidak teratur menyapu seluruh arena, mengeluarkan serangkaian ledakan yang memekatkan telinga yang mengguncang hati orang-orang di luar arena. Mereka bahkan ingin meninggalkan kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, gelombang energi di dalam panggung semakin kuat. Seolah-olah gelombang besar sedang melonjak. Saat berfluktuasi, hal itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa hal itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Belum lagi Feng Hao, bahkan penanggung jawab suku Mang Api merasakan tekanan besar dalam gelombang energi. Bahkan gerakannya melambat. Terlebih lagi, telapak tangan membalik langit yang dilepaskan Feng Hao sangat sulit untuk dikembangkan dalam gelombang energi. Jika bukan karena adanya aura khusus yang dapat menekan langit dan bumi, kemungkinan besar ia akan meledak bahkan sebelum mencapai gelombang energi. Kemungkinan ini bukannya tidak mungkin. Ini karena Feng Hao, yang terus-menerus terkena dampak gelombang energi, sudah merasa sangat sulit untuk bergerak. Ia bahkan merasakan tekanan yang menyesakkan, yang menyebabkan kecepatan tangannya semakin melambat. Untungnya, bukan dia saja yang terkena dampaknya. Orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang juga terpengaruh oleh gelombang energi. Kalau tidak, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api pasti sudah didakwa. Setelah mengetahui betapa menakutkannya bakat Feng Hao, dia akan mengabaikan segalanya untuk membunuh Feng Hao selama ada kesempatan. Saat ini, dia sedang mencari peluang. Bagaimanapun, ia masih memiliki keunggulan dalam hal budidaya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menang. Asteris ledakan. Sekali lagi, dia menyerang sky over turning palemprin. Di tengah jalan, tekanannya terlalu besar dan langsung meledak. Segera, gelombang energi yang membuat jantung berdebar-debar menyebar ke segala arah. Asteris berak. Karena jaraknya yang dekat, Feng Hao langsung terkena dampaknya. Seluruh tubuhnya menempel pada penghalang panggung. Saat dadanya naik turun, dia langsung membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Wajahnya sepucat kertas. Sebaliknya, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api jauh lebih santai. Dia bahkan telah membalikkan keadaan dari penindasan. Asteris boom, asteris. Energi seperti lautan yang kuat langsung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh panggung, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Bahkan gelombang energi yang tidak teratur telah disesuaikan. Dengan dia sebagai pusatnya, perlahan-lahan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang. Asteris engah. Feng Hao sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar ketika gelombang energi datang melanda. Di bawah pengaruh seperti ini, tubuhnya sepertinya akan hancur. Itu diperas sampai agak berubah bentuk. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara berderit yang membuat giginya sakit. Berengsek. Hati Feng Hao mencelos saat dia melihat orang yang bertanggung jawab atas kelan api mang, yang berdiri di tengah gelombang energi dan menggerakkan energi di sekelilingnya. Karena ruangnya terlalu terbatas, itu membantu penanggung jawab kelan mang api. Pada saat ini, apalagi melawan, dia bahkan tidak bisa bersembunyi dari Feng Hao. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Hao mendekatinya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Feng Hao mengatupkan giginya dan menahannya dengan pahit. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dia berulang kali ditekan oleh gelombang energi. Bisa dikatakan dia tidak bisa bergerak. Ini bisa dikatakan menuai apa yang dia tabur. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan ini. Kalau tidak, mengingat budidayanya, dia sudah lama dikalahkan. Dari kelihatannya, menghadapi orang yang bertanggung jawab atas kelan mang api, yang belum mengungkapkan kekuatan penuhnya, dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kecuali dia membuat terobosan. Jika dia mencapai puncak alam suci Orde Ketiga, maka dia masih memiliki keyakinan akan kemenangan. Bagaimanapun, dia masih memiliki keunggulan sembilan lubang, yang berarti dia telah naik dua level. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas kelan mang api memiliki garis keturunan kuno, dia paling banyak satu atau dua tingkat lebih tinggi dari ahli biasa. Pada saat itu, Feng Hao akan mampu berdiri sejajar dengannya. Dia tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sekarang. Boom, boom, boom. Orang yang bertanggung jawab atas suku api liar bagaikan dewa yang telah berjalan sejak zaman kuno. Lingkaran cahaya yang cemerlang menyebar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Dia berjalan di tengah gelombang energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan ruang di sekitarnya bergerak. Itu adalah pemandangan yang luar biasa saat dia berjalan perlahan. Dia masih kalah. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar merasa hasilnya sudah diputuskan. Semua orang dapat melihat bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelan mang api belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, dia pasti akan terbunuh. Telapak tangan Dong Fang Zheng dipenuhi keringat. Matanya tertuju pada perubahan di dalam ring. Dia siap mengaku kalah kapan saja. Bahkan jika dia kalah, dia sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Feng Hao. Dia bukan hanya harapan Istana Kaisar, tapi dia juga harapan seluruh klan manusia. Terlebih lagi, penindasan sementara tadi sebenarnya adalah unjuk kekuatan. Bahkan jika dia kalah, itu tidak akan terlalu mempengaruhi moral klan manusia. Sekarang, siapa yang masih ragu bahwa Feng Hao tidak akan bisa naik ke puncak? Ketika saatnya tiba, siapa yang akan menjadi lawannya? Bahkan mungkin baginya untuk meratakan klan mang api. Bayangan belakang dan Leng Yuesen memiliki tatapan rumit di mata mereka saat mereka menyaksikan Feng Hao menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di atas ring. Mereka juga merupakan badan guru ilahi, sehingga mereka dapat dengan jelas memahami kesenjangan antara mereka dan Feng Hao. Selain itu, mereka merasa bahwa meskipun mereka berada di level Feng Hao, mereka tidak akan mampu memiliki kekuatan seperti itu. Dari sini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Feng Hao tidak biasa. Dari segi kekuatan, mereka merasa tidak banyak perbedaan antara mereka dan Feng Hao di pagoda seratus klan. Namun, pada saat ini, mereka merasa bahwa meskipun mereka berada di level yang sama dengan Feng Hao, Feng Hao masih dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Ini berarti bahwa kartu andalan yang dimiliki Feng Hao mungkin bukan hanya badan nihiliti, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu itu kemungkinan besar tidak kalah dengan badan nihiliti. Kalau tidak, mustahil kekuatan Feng Hao melonjak begitu cepat. Saya tidak bisa kalah. 1818 Battle Wheel adalah keinginan seseorang. Itu tidak terbatas, tapi itu bukanlah bentuk energi material. Namun, energi non-materi semacam inilah yang dapat mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan jika terakumulasi sampai batas tertentu. Bahkan bisa melampaui energi material. Namun, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan Battle Wheel. Paling-paling, itu adalah semacam aura. Kenyataannya, aura juga merupakan energi yang tidak berbentuk. Namun, masih bisa melukai orang lain. Terlebih lagi, aura adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Namun, itu tergantung situasinya. Secara umum, ketika orang lemah menghadapi seorang ahli, tidak peduli seberapa kuat auranya, tidak ada gunanya. Namun, Battle Wheel berbeda. Selama Battle Wheel masih ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seseorang akan berani menghadapi segalanya dan mampu mengeluarkan 200% kekuatannya. Di bawah tekanan eksternal seperti ini, niat bertarung Feng Hao meningkat sekali lagi. Energi yang padat dan ganas itu seperti ujung pedang dewa, mampu menembus segalanya, menembus langit dan bumi. Bahkan gelombang energi di sekitarnya yang menyapu langsung terpecah. Dia seperti batu yang keras kepala di dalam arus deras, berdiri tegak tanpa terjatuh, ada dengan kuat. Ketika orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Niat membunuh meluap ke segala arah. Tiba-tiba, aura agung yang mampu mengguncang langit dan bumi keluar dari tubuhnya. Itu melonjak seperti badai. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi panah tajam ketika diagram misterius terkondensasi di telapak tangannya. Seiring dengan aura mengesankan yang seolah-olah langit sedang menekan, ia bergemuruh ke arah Feng Hao. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang Feng Hao tidak bisa tangkap. Karena pengaruh gelombang energi eksternal, meskipun dia bisa bergerak, kecepatannya sangat lambat. Tidak mungkin dia mengelak. Langit membalik palem. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak perlu bersembunyi. Dengan membalikkan tangannya, telapak tangan kabu-abuan yang dipenuhi dengan battle wheel yang tajam dan busur petir putih yang menakutkan terbentuk. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao mendorongnya ke depan, sebelum menabrak diagram misterius yang sedang menyerang. Boom! Setelah ledakan yang memekatkan telinga, seluruh panggung berguncang. Dengan titik tumbukan sebagai pusat gempa, muncullah cahaya yang terang dan menyelaukan sehingga menyebabkan orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Di tengah tabrakan, beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa ketika diagram misterius dan telapak tangan berwarna abu-abu bertabrakan, retakan seperti jaring laba-laba muncul di telapak tangan berwarna abu-abu pada titik kontak. Pada akhirnya, itu meledak ketika energi yang kuat menyapu dengan panik. Di bawah penindasan aura orang yang bertanggung jawab atas kelan api mancuria, aura itu langsung meledak ke arah Feng Hao. Bang! Sesosok manusia terbang keluar dari dalam gelombang energi yang berputar-putar dan mundur sejauh belasan meter. Seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah karena erosi gelombang energi. Banyak luka menakutkan muncul di tubuhnya. Engah! Ketika energi di sekitarnya melonjak, energi itu mengalir ke tubuhnya. Lima jeroan dan enam isi perutnya berguling, menyebabkan Feng Hao tidak mampu menahannya. Sekali lagi, dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat kertas, tanpa warna apapun. Warnanya sangat pucat hingga sedikit menakutkan. Aura di tubuhnya juga melemah. Saat dia menstabilkan pijakannya, dia melihat orang yang bertanggung jawab atas kelan api mancang dengan cepat menyerbu ke arahnya. Bang! 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 Berkali-kali, Feng Hao dikirim terbang lagi dan lagi. Seluruh dirinya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan dari sebelumnya. Bahkan tubuhnya sedikit rusak. Dia seperti orang berlumuran darah, dengan luka di sekujur tubuhnya. Darah segar mengucur dari luka yang bertebaran di sekujur tubuhnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Namun, dia tetap berdiri di sana. Dia tidak mundur, juga tidak mengaku kalah. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Jika luka seperti itu menimpa mereka, apalagi melawan, akan sulit bagi mereka untuk berdiri. Namun, meski begitu, Feng Hao masih berdiri di sana. Seolah-olah ada kemauan yang tak terlukiskan yang mendukungnya. Tatapannya masih tegas dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Dia bahkan sudah melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dia seperti lembing yang dengan keras kepala bertahan di tengah badai. Kakak Hao Di bawah panggung, Joan of Arc, Yan King, dan Little King Meng sudah berlinang air mata. Namun, agar Feng Hao tidak mengkhawatirkan mereka, mereka mengatupkan gigi dan tidak membiarkan diri mereka menangis dengan suara keras. Mereka berdiri di sana dengan mata merah, membiarkan air mata mengalir di pipi mereka. Meski ekspresi mereka menyedihkan, ada noda tekad di kedalaman mata mereka. Itu sangat dingin sehingga bisa membekukan segalanya. Itu adalah kebencian dan tekad. Jika Feng Hao jatuh, mereka pasti akan melancarkan balas dendam gila-gilaan. Mungkin mereka tidak bisa melakukannya sekarang, tapi di masa depan, mereka pasti bertujuan untuk menghancurkan klan Mangyan. Bahkan Joan of Arc yang selama ini lemah menjadi kuat saat ini. Di sisi lain, Dong Fang Zheng sedikit tidak sabar. Dia ingin mengaku kalah beberapa kali, tapi dia dihentikan oleh Little Ball. Tampaknya dalam benak Little Ball, ini bukanlah batas Feng Hao. Boom. Tiba-tiba, suara gemuruh meledak di atas panggung. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mangyan menerobos gelombang energi yang muncul dari jejak tangan yang menjungkir balikan langit. Dia bergegas dan langsung menekan telapak tangannya ke dada Feng Hao yang mundur. Bang. Segera, darah muncrat dan seluruh dada Feng Hao terbelah. Bahkan organ dalamnya pun terlihat. Seluruh tubuhnya terlempar seperti rumput bebek dan mendarat di kejauhan. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Bahkan nafasnya menjadi samar-samar terlihat. Kakak Hao. Feng Hao. Tuan Feng. Segala macam seruan bergema di kam ras manusia. Wajah semua orang dipenuhi kepanikan, terutama Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Mereka bahkan sangat kesakitan hingga ingin mati. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mangyan, yang berdiri di atas panggung, dan semua orang di kam klan Mangyan di belakangnya, memperlihatkan senyuman puas diri dan sinis. Di mata semua orang, Feng Hao sudah mati. Seluruh dadanya telah diledakkan di depan semua orang. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Masalah besar ini akhirnya dapat diatasi. Penanggung jawab klan Mangyan memandangi tubuh yang semakin compang kemping dan akhirnya menghela nafas lega. Bajingan. Hati Dong Fang Zheng dipenuhi penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mengakui kekalahan tepat waktu. Sebaliknya, dia membiarkan Feng Hao bertarung di medan perang ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. 1819. Suasana yang tidak biasa memenuhi seluruh pagoda seratus klan. Ada yang diam-diam senang, ada yang sombong, dan ada yang menghela nafas. Segala macam emosi bisa dilihat. Lebih dari separuh pandangan di seluruh arena terfokus pada sosok rusak yang roboh di arena ke-6. Tidak hanya rusak, bahkan banyak orang yang percaya bahwa Feng Hao tidak mungkin masih hidup dalam serangan seperti itu. Itu karena nafasnya sepertinya terhenti. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan merasa kasihan karena bakat luar biasa seperti itu berakhir dengan cara yang suram. Semua badan guru ilahi sungguh luar biasa. Namun, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuh bela diri hantu manusia di depan mereka. Jelas sekali bahwa tubuh bela diri hantu ini memiliki bakat yang melampaui dewa penguasa. Prestasinya bahkan mungkin melampaui pencapaian dewa penguasa. Tidak ada yang percaya bahwa orang seperti itu hanya bisa berada di alam suci. Faktanya, para ahli generasi tua pun percaya bahwa ia mungkin mampu mendobrak belenggu dunia ini dan menciptakan era yang berkembang. Jika seseorang dengan bakat yang menantang surga tidak dapat mematahkan belenggu, lalu siapa lagi yang bisa? Sekarang setelah dia terjatuh, siapa lagi yang bisa menggantikannya? Pandangan beberapa orang perlahan beralih ke kameras manusia, hanya untuk menemukan bahwa penanggung jawab Istana Kaisar Manusia, Dong Fang Zheng, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Secara logika, sebagai penanggung jawab Istana Kaisar, dia seharusnya tidak menyaksikan tragedi seperti itu terjadi. Sebaliknya, dia seharusnya menghentikannya. Namun, ketika Feng Hao benar-benar ditekan dan pada saat kritis, dia masih tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Hal ini membuat semua orang merenung. Beberapa orang bahkan mulai meragukan niat Dong Fang Zheng. Lagi pula, sebagai penanggung jawab Istana Kaisar Manusia, kekuatannya tidak lebih lemah dari penanggung jawab klan Apimang. Akan mudah baginya untuk mengakui kekalahan pada saat yang genting ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lalu, apa tujuannya? Mungkinkah dia sedang melatih Feng Hao? Namun, ekspresi Dong Fang Zheng memberitahu orang banyak bahwa dia tampak ragu-ragu, dan hatinya juga tersiksa. Dong Fang Zheng tidak mengerti mengapa Xiao Qi Yuqiu menghentikannya. Terlebih lagi, Xiao Qi Yuqiu saat ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Sekilas saja, atau tindakan acak, membuatnya merasakan tekanan yang menyesakkan. Seolah-olah binatang kecil yang tampaknya tidak berbahaya di depannya dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Terlebih lagi, setiap kali dia benar-benar tidak tahan lagi dan ingin mengaku kalah, dia tidak bisa membuka mulutnya apapun yang terjadi, seolah-olah ada yang menghentikannya. Dong Fang Zheng merasa hal ini dilakukan oleh makhluk kecil ini. Sebagai sahabat terdekat Feng Hao, Dong Fang Zheng tidak menyangka bahwa Xiao Qi Yuqiu akan melakukan apapun yang merugikan Feng Hao. Terlebih lagi, Feng Hao telah terbukti telah membuat serangkaian terobosan di bawah tekanan eksternal. Dia tidak pernah mampu melakukan perlawanan sama sekali, sehingga dia bisa sedikit melawan pemimpin suku Wild Flame. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Xiao Qi Yuqiu ingin Feng Hao menjadi pemarah dan tumbuh pesat di lingkungan yang keras seperti itu. Mungkinkah? Tiba-tiba, Dong Fang Zheng memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin Feng Hao masih belum mencapai batas kemampuannya. Kemungkinan ini menyebabkan dia merasa khawatir di dalam hatinya. Setelah memahaminya, ekspresinya tidak banyak berubah saat dia berdiri di tempat seperti biasanya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Xiao Qi Yuqiu juga sedang bertaruh. Meskipun bisa merasakan bahwa Feng Hao masih memiliki nafas di dalam dirinya, tidak pasti Feng Hao bisa menerobos. Jika orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame mengambil tindakan lagi, Feng Hao pasti akan mati. Potensi, bisakah kamu benar-benar mengendalikan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Xiao Qi Yuqiu saat ini sedang fokus pada ring juga. Ia mengamati kondisi Feng Hao, berencana menyelamatkannya kapan saja. Di platform tinggi, lelaki tua berambut putih itu sedikit mengernyit. Dia ingin menyelamatkan Feng Hao, tetapi karena identitasnya, dia tidak dapat melakukan hal yang dapat merusak keseimbangan. Jika tidak maka akan menimbulkan kekacauan. Lagipula, alasan mengapa ratusan ras menghormati para pelindung adalah karena mereka tidak pernah ikut campur dalam konflik antar ras. Kalau mereka bias, situasinya akan berbeda. Kami hanya bisa mengandalkan nasibmu. Orang tua itu menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, Feng Hao berada dalam kondisi setengah sadar. Pikirannya agak kabur, dan gelombang rasa kantuk menyerang pikirannya. Seolah-olah iblis ingin menyeretnya ke dalam kegelapan tak berujung. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa tidur. Hanya ada satu pemikiran di benak Feng Hao, dan pemikiran inilah yang memungkinkan dia untuk mempertahankan sedikit kesadaran. Dia tahu betul bahwa jika dia tertidur sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa bangun lagi. Saat ini, dadanya mengalami luka serius. Bahkan bisa dikatakan seluruh dadanya telah hancur berkeping-keping, dan organ dalamnya terekspos. Gelombang energi yang tak ada habisnya di sekelilingnya menyapu, menyperburuk luka-lukanya. Bahkan khasiat obat dari buku persenjataan ilahi tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancurannya, yang membuat lukanya semakin serius. Mustahil bagi orang lain untuk selamat dari cedera seperti itu. Karena buku persenjataan ilahi, rumput abadi senong telah menyebarkan gelombang khasiat obat saat dia terluka, menyelimuti beberapa organ dalam yang penting. Kalau tidak, jika jantungnya terluka, Feng Hao akan mati tidak peduli seberapa kuat konstitusinya. Dia adalah manusia, bukan makhluk abadi. Apakah ini akhirnya? Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit sedih saat dia merasakan luka di tubuhnya yang terus memburuk. Namun, justru karena kesedihan inilah pikirannya ditelan oleh kegelapan tak berujung. Saudara Hao, suami, ayah, Hao, eh. Ketika gumpalan terakhir kesadaran Feng Hao hendak dilahap, banyak nama dan wajah yang dikenal melintas di depan matanya. Pada akhirnya, matanya tertuju pada wajah baik hati Kiong Su, dan dia sepertinya mendengar panggilan lembut di telinganya. Hao Er, ibu akan menunggumu kembali. Kamu harus kembali dengan selamat. Ibu. Feng Hao berseru. Matanya, yang sudah redup, bersinar dengan cahaya ilahi. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Mereka masih menungguku kembali. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Pikiran ini seperti lilin di kegelapan. Itu memancarkan cahaya dan panas dalam kegelapan, menghilangkan kegelapan dan membawa kehangatan. 1820. Exodus Tells Feng Hao tidak bisa merasakan sakit apapun setelah terluka parah. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Namun, dalam keadaan seperti itu, sedikit demi sedikit, tetesan demi tetes kehangatan dihasilkan dari setiap sudut tubuhnya. Kehangatan ini menghilangkan rasa kebas dan nyeri. Itu memberinya semacam kenyamanan, seolah-olah dia sedang berbaring di bawah sinar matahari musim semi, seolah-olah dia berada di sumber air panas. Sangat nyaman sehingga tidak bisa dijelaskan. Perlahan, arus hangat ini berkumpul. Dari aslinya sedikit demi sedikit, helai demi helai, mengembun menjadi sungai dan mengalir di dalam tubuh Feng Hao. Dan saat kehangatan ini mengalir, luka di tubuh Feng Hao sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya yang awalnya mati rasa juga perlahan sadar kembali. Energi panas. Setelah merasakan keberadaan energi ini, semangat Feng Hao terguncang, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan ekstasi. Dia tidak asing dengan kehangatan ini. Sebaliknya, itulah yang dia impikan selama ini. Energi ini hampir maha kuasa. Itu bisa mengisi kembali konsumsi tubuh, dan bisa dengan cepat menyembuhkan semua luka. Setiap kali muncul, itu akan memberi Feng Hao kejutan yang menyenangkan. Dan kali ini jelas tidak terkecuali. Hanya dalam sekejap, dadanya yang semula terbuka, seiring dengan tumbuhnya lapisan daging baru, perlahan kembali normal. Dalam setengah menit, keadaannya seperti baru, seolah-olah tidak ada cedera sama sekali. Ini bisa dikatakan sebuah keajaiban. Setelah merasakan lahirnya energi panas, pikiran Feng Hao tidak fokus menikmati kecepatan pemulihan ini. Sebaliknya, dia fokus mengejar kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya, merasakan keberadaan energi panas khusus ini. Awalnya, energi panas yang mengalir seperti sungai, tetapi ketika Feng Hao menyelidikinya dengan pikirannya, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Itu kosong. Hal ini menyebabkan Feng Hao tercengang. Itu adalah sesuatu yang bisa dia rasakan dengan jelas, tapi entah itu dengan mata atau pikirannya, dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Ini agak terlalu aneh. Namun, Feng Hao tidak membuang banyak waktu untuk hal ini. Dia memfokuskan pikirannya dan berhenti mengejar kehangatan. Sebaliknya, dia fokus pada sudut tubuhnya, merasakan aktivitas sel di sana. Dengan cara ini, dia memang menemukan sesuatu. Sehubungan dengan kondisi tubuhnya, Feng Hao sudah lama memahaminya di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, aktivitas sel-sel tersebut jelas berbeda. Di area di mana pikiran Feng Hao terbenam, setiap sel di dalam area tersebut ditutupi dengan lapisan cahaya samar. Feng Hao tidak ragu-ragu dan langsung menyelidiki cahaya ini dengan pikirannya. Dari jauh, area berkilau ini tidak memiliki banyak kilau, tetapi setelah Feng Hao membenamkan pikirannya ke dalamnya, itu adalah pemandangan yang benar-benar berbeda. Area berkilau itu terbentuk dari banyak titik cahaya menyelaukan seperti bintang. Setiap bagiannya seperti tirai di langit, dan itu sangat mengejutkan. Adegan ini membuat Feng Hao sedikit linglung. Dia tidak pernah tahu ada pemandangan seperti itu di tubuhnya. Seolah-olah dia memiliki seluruh alam semesta di dalam tubuhnya. Bintang-bintang cemerlang tertanam di setiap sel. Setiap sel tampak seperti titik cahaya, bintang yang bersinar dan memancarkan panas. Itu tidak ada habisnya. Dan energi panas justru ada karena adanya titik cahaya tersebut. Pikiran Feng Hao dengan cepat tenggelam dalam salah satu titik cahaya. Namun, yang membuatnya bingung adalah sepertinya tidak ada apapun di titik cahaya ini. Seolah-olah tidak ada bentuk energi sama sekali, dan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat Feng Hao tidak dapat memahami alasan keberadaan titik cahaya tersebut. Alis Feng Hao perlahan berkerut. Dia sepertinya berpikir keras, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Energi panasnya jelas ada, tapi tidak terlihat. Itu bukanlah suatu entitas, juga bukan dalam bentuk gas. Hal yang sama juga terjadi pada titik cahaya ini. Sepertinya bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasakan. Situasi ini seolah-olah sesuatu yang awalnya tidak ada telah muncul. Mungkinkah titik cahaya ini adalah naluri sel itu sendiri? Tiba-tiba, kilatan inspirasi melintas di benak Feng Hao, dan matanya berbinar. Seperti yang dia lihat, titik-titik cahaya ini ada, tetapi energi di dalamnya tetap sama. Kemungkinan besar keberadaan titik cahaya tersebut sebenarnya adalah naluri sel tersebut. Itu adalah sesuatu yang awalnya ada, tapi karena tidak bisa digunakan, selalu dalam keadaan hening. Pada saat ini, dalam situasi putus asa di mana keinginan untuk bertahan hidup kuat, ia menemukan titik kontak, dan dengan demikian merangsang naluri yang tersembunyi di dalam sel. Krisis, akankah? Pada saat ini, Feng Hao sepertinya telah memahami sesuatu, dan alur pemikirannya perlahan menjadi lebih jelas. Dia telah mencobanya sebelumnya. Meskipun dia masih memiliki keinginan untuk bertahan hidup dalam situasi di mana dia berada di ambang kematian, keinginan untuk bertahan hidup ini sangat berbeda dari apa yang dia miliki sekarang. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benak Feng Hao, yaitu bertahan hidup. Dia harus bertahan hidup. Karena pemikiran yang sangat murni inilah yang naluri yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yaitu energi panas, atau lebih tepatnya. Potensi. Potensi. Sangat tepat. Kemampuan potensial. Namun, hal ini terlalu sulit untuk dicapai. Jika dia tidak berada dalam situasi putus asa seperti itu, dia tidak akan membuang semua pikirannya dan hanya memikirkan untuk bertahan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Setelah memikirkan pemikiran ini untuk waktu yang lama, mata Feng Hao menjadi sedikit kabur. Wajah-wajah yang familiar muncul di depan matanya, dan pada saat ini, hatinya bergetar. Mungkinkah? Saat dia memikirkannya, pikiran Feng Hao tiba-tiba bergetar, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tiba-tiba, napasnya pun menjadi cepat. Mungkin keinginan untuk bertahan hidup ini bisa diperkuat oleh faktor eksternal. Misalnya saja sekarang, karena kengganannya untuk berpisah dengan keluarganya, Feng Hao memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, sehingga merangsang potensinya. Dengan kata lain, dia tidak harus mati. Selama Feng Hao dapat merangsang keinginannya hingga titik tertinggi yang dapat merangsang potensinya, dia dapat mengaktifkan potensi dalam tubuhnya. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menemukan titik tertinggi ini dan mencapainya. Kemudian, dia bisa mempotensi yang ada di tubuhnya kapan saja di masa depan.